Presiden Jokowi Dodo juga mengaku sudah menerima surat pengunduran diri Tri Risma hari ini. Sebagai Menteri Sosial, Jokowi menyebut surat tersebut sudah ditanda tangani. Namun Jokowi tidak menyebut kapan surat pengunduran diri Risma itu ditanda tangani. Risma mundur sebagai Menteri Sosial, usai mendaftarkan diri sebagai Cagup Jawa Timur. Pasti yang menanya Menteri Tri Risma di situ. Sudah mau menghasilkan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Sebelumnya Menteri Sosial menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf ke DPR selama menjabat sebagai Menteri Sosial ketika rapat kerja bersama Komisi 7 DPR. Risma mengatakan dirinya akan fokus mengikuti kontestasi Pilgub Jawa Timur. Saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial dan mohon doa restu. Meskipun bingung gitu ya, mohon doa restu mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah terbaik bagi saya. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenaan. Dua Menteri di Kabinet Presiden Jokowi telah mengajukan surat pengunduran diri untuk maju dalam kontestasi Pilgada. Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi di Istana. Sindi, Presiden Jokowi sudah menandatangani surat pengunduran diri Menteri Sosial. Lantas siapa pengganti yang sudah tunjuk? Bagaimana dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Pramono Anung? Ya, ini Tia, dengan sudah disetujunya pengunduran diri Risma Maharini. Diri Risma Maharini sebagai Menteri Sosial yang diterbitkan atau ditunjukkan lewat ke pres yang sudah ditandatangani Jokowi per hari ini, 6 September 2024, Presiden Jokowi Dodo langsung menunjuk Menko PMK Muhajir Effendi sebagai pelaksana tugas. Artinya sampai nanti ada Menteri Sosial Definitif yang dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo, Muhajir Effendi akan mengemban tugas tidak hanya sebagai Menko PMK, tapi juga sebagai Menteri Sosial. Nah, soal siapa penggantinya? Kapan akan ditunjuk Menso Definitif ini menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi Dodo? Tentu jadi pertanyaan, apakah akan diganti posisinya oleh sesama politisi PDI Perjuangan atau dari partai lain, atau justru jadi profesional, ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi Dodo. Tapi dalam kepres ataupun juga dalam persetujuannya Presiden Jokowi terkait pengunduran diri Risma, Presiden juga sekaligus mengucapkan terima kasih atas pengabdian Risma sebagai Menteri Sosial yang sudah ia embat jabatannya sejak Desember 2020 sampai tahun 2024. Saat itu Risma menggantikan Juliari Batubara, yang sesama politisi PDI Perjuangan tapi terjerat kasus korupsi. Nah, sementara kalau untuk Pramono Anung, untuk surat pengunduran dirinya sebenarnya sudah diterima oleh Presiden Jokowi sejak tanggal 2 September 2024 lalu. Tapi baru akan ditandatangani, baru akan diterbitkan ke presnya pada tanggal 22 September 2024 mengikuti permohonan dari Pramono Anung. Nah, kalau kita lihat apa alasannya sebenarnya Pramono Anung mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 22. Pertama, kalau kita lihat pada tanggal 22 September 2024 bersamaan dengan tahapan pilkada, yaitu penetapan pasangan calon untuk di pilkada serentak. Nah, sebenarnya memang tidak ada kewajiban bagi Menteri mengundurkan diri apabila mau ikut berkontestasi di pilkada serentak 2024. Yang diwajibkan dalam undang-undang pilkada hanyalah ASN, TNI, dan juga Polri. Tapi melihat pengunduran diri dari Risma maupun juga Pramono Anung, tampaknya ini juga menunjukkan keseriusan mereka untuk turut bertarung di Pilgub Jakarta dan juga Jawa Timur. Karena setanggal 22, ada juga jadwal kampanye yang harus diikuti mulai dari tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Selain itu juga Pramono Anung bilang tidak bisa mundur tiba-tiba karena ada tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya sebagai Sekretaris Kepala Negara adalah menelesaikan persiapan sidang kabinet di IKN pada tanggal 11 September 2024 dan juga rencana Presiden Jokowi berkantor selama 40 hari di IKN. Soal opsi adanya reshapel ini masih dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo, apabila betul akan dilakukan perombakan kabinet, maka sidangnya ini akan jadi perombakan kabinet ke-10 selama periode kedua Presiden Jokowi Dodo. Dan akan kita lihat apakah ini akan jadi perombakan kabinet terakhir di sisa masa jabatan satu setengah bulan lagi. Terima kasih Jurnalis Kompas, CVC di Permadi.